Hei! 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 Mami Ipel, ini sama Ajun ini ada kabar katanya Mami Ipel sama Ajun ingin mengadopsi anak. Kita ada akhirnya nih ya. Ini gak ada nih, gak ada. Aduh ini casip banget. Jennifer, Ipel dan juga Ajun perwira sepakat adopsi anak. Ini alasannya. Serius? Apa alasannya? Apa? Apa sih? Terutama sih di aku sih, kayak aku ngerasa kayak jiwa kebapaan aku tuh nalurinya tuh udah mulai keluar dikit-dikit gitu. Dari kan kamu bilang aku harus sebagai suami, kebapaan, hak dan kewajiban terpenuhi. Tapi ya, aku mikirnya siapa tau kalau aku ada anak kecil gitu, ada bayi, aku bisa berusaha untuk ngewujudin apa yang kamu mau gitu. Adopsi ya maksudnya ya, bukan dari lahir gue langsung kan? Kalau mau ngadopsi anak mungkin jangan jauh-jauh, ini kita ada peluang gendang. Kalau mau ngadopsi juga gak yang awap juga kali. Gue tadi pas lagi, gue nengok, makanya gue pas lagi nengok ke sana, ih itu kok kayak toko Disney ya. Jadi pas nanya itu siapa, pas gue nengok gini, itu Mickey Mouse ya. Mas Anjun, kenapa gak dari Mami aja? Kenapa harus adopsi? Kalau dari Mami tetap harus berusaha, berdoa, tapi kalau memang ada mukjizat dari Tuhan pastinya aku bersyukur banget. Maunya cewek apa cowok? Aku sih pengennya perempuan ya. Ya karena udah banyak cowok di rumah. Kenapa Mami satu, dua? Apa ya? Pengen gak? Ya satu aja dulu sayang ya. Satu aja dulu. Emang rencana kapan sih Mami? Rencana Ajun sih ya, kita ini mau keluar kota mau nyoba gitu. Mau seleksi. Ketemu di salah satu. Sorry, memang melalui individu atau? Ada dua, ada yang yayasan juga ada yang individu. Jadi we just want to see first gitu. Oke, oke. Jadi cowok atau cewek? Aku sih perempuan tetap. Kalo Mas Adron? Oh perempuan. Karena satu, gak tau ya, masih suruh ibu. Punya anak perempuan tuh somehow itu mereka taking care of us. Jadi kalo mereka menikah. Itu suaminya akan dibawa ke kita. Ke keluarga. Tapi kalo kita punya anak laki. Anak kita dibawa pergi, men. Gitu tau gak lu. Itu bener. Ya kan gue bawa lu ke rumah gue. Daripada lu. Itu. Bener kan? Bener kan? Ya relatif sih. Ya bener. Ya lagi pula juga. Karena I grew up dengan all three sisters ya. Adek-adek aku gitu. Kita bisa ngeliat. Kita bener-bener sama keluarga tuh kita tarik. Keluarga suami tuh kita tarik. Tapi kan mohon maaf. Dengan pernikahan sebelumnya kan Mami udah punya anak kan ya. Dan anaknya udah menikah. Yang satu. Yang satu. Berarti udah punya anak Mami. Punyanya cucu. Udah punya cucu. Aku udah punya cucu. Aku udah punya cucu. Ini nih ya. Jadi dikira anak Stevie Zamora. Baby Sakira ternyata cucu. Oh iya. Oh iya iya iya. Ini harus diklarifikasi ya. Ini kayaknya ada kesalahpahaman disini nih. Iya iya iya. Jadi waktu. Apa? Kak Mami itu siapanya Kak Jill. Siapanya Kak Jill. Oh iya iya. Oh iya iya. 10 gelobang kanan. 10 gelobang kiri. Iya aku belum pernah kenal. Tapi dia pernah nge-tag aku. So it's very nice of her. Iya 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 iya. Itu aja jadi. Iya iya iya. Iya iya iya. Itu aja jadi. Iya sama anak aku. Berapa acaran lah ibaratnya. Nah pada saat itu. Waktu Steffi sama Vilo. Cucu-cucu aku tuh sering dateng ke rumah kan. Dan masih main sama Steffi. Jadi aku pikir. Yang mereka omongin waktu itu. Yang mereka omongin umur 6 tahun itu adalah. Cucu gue. Yang paling kecil. Jadi gue bilang. Oh iya itu cucu gue. Iya iya iya. Jadi gue salah penangkepan aja. Oke. Jadi salah arti sama orang. Akhirnya dijadikan headline. Iya iya iya. Aku pun juga minta maaf sama Steffi. Maaf ya gue gak ngomong kayak gini. Iya iya. Oke. Nah. Mam tapi emang. Kalo waktu mami bersama anak-anak. Atau mungkin. Sama Steffi ya. Sama Steffi Zamora itu sedekat apa? Cukup deket lah. Cukup deket lah. Sering main bareng gitu atau gimana mam? Kayak main bareng. Gitu. Karena dia deket sama anak gue. Iya kan. Jadi. Ya dia manggil aku juga mamah ya. Sering juga. Bukan mamah malah gitu kan. Dia manggil aku mama. Jadi. Ya kayak anak gue. Ya kayak gue pengen punya anak perempuan ya. Iya. Dan waktu dia sama Vilo juga. Masih kecil. Umurnya masih belasan tahun. Lepan belas kalo gak salah. Gitu. Jadi. So. I take you as my little girl. Deket sekali aku. Intan sebenernya kan seminggu. Misalkan dua kali apa tiga kali. Atau hampir tiap hari mam. Hampir tiap hari aku ketemu. Hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Dan Steffi. Baca dong Karen. Jennifer Jill angkat suara. Terkait rencana pernikahan. Steffi Zamora dan Fero Wallan. Wow. Iya. Karena kan gue ditanya. Dan gue juga denger. Emang Steffi mau menikah. Ya pasti bagus dong. Iya dong. Gitu kan bagus banget. Aku dukung. Jadi kalo memang. Mereka perlu apa-apa. Gue siap jadi panitia. Siap pokoknya di samping Steffi. Bantuin semuanya. Oke. Tapi Steffi sendiri. Suka curhat berarti sama Mami. Mami aku mau gini. Aku mau gitu. Atau apa. Selama dia. Selama sama Fero. Dia lebih. Lagi mendekatkan diri sama Fero ya. Bener-bener. Dan Fero juga diterima sama keluarganya. Aku liat baik ya. So it's. Ya waktu jaman itu. Ya sebelum sama Fero. Selalu curhat lah. Iya. Ada curhat gitu. Jadi ya. Kedekatan itu juga ada batasnya. Oh iya dong. Aku juga gak mau ganggu. Setelah dia udah gak sama Vilo. Jadi aku juga gak mau. Kayaknya. Iya. Pokoknya kalo kapanpun Steffi mau minta bantuan. Ready. Ready. Kalo aku mau minta bantuan gimana. Aku sih iya. Iya. Aku sih iya. Ini kan Steffi lagi nonton nih sekarang. Iya. Mungkin Mami ingin menyampaikan sesuatu. Buat Steffi. Mami. Epok. I love you. Pokoknya. Kita yang di ancol. Selalu. Ngedukung apapun putusannya Epok. Epok. Apangalnya Epok Mami. Gak kok kalo gak Epok makanya doer. Kalo pokoknya dia di rumah. Mama. Mama. Oh ya Allah. Udah paling cemreng deh. Paling brisik dari dia. Gue udah tau pasti dia deh. Dan sekarang ini mau mengambil keputusan terbesar ya. Pokoknya selalu dapet support dari semua keluar dari Ancol ya. Doa terbaik. Doa terbaik ya. Oke. Kalo kayak gitu kita istirahat dulu kita akan kembali. Jadi jangan kemana-mana tetap di Pagi-Pagi Ambiot. Tidakta kemudian tetap di Pagi. Adik, jumpa poti!